Allahumma rhamna bil-qur'an waj'alhu lana iman ini pak buku apa itu? kalau ini suka cita sejati kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari Nabi Isa al-Masih Jesus kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam ya itu misi kami pak misi kami untuk sebar luas karena akan Injil Kristus ini kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama, sampean ke orang yang sudah beragama ada undang-undang hukum pidananya tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama saya belum sempat kasih video ini sampean saya videokan nih nanti saya viralkan ini saya viralkan kenapa? Mas ini disini karangan orang Islam Muslim semuanya kalau sampean menyebarkan agama ini agama yang sampean anut itu sudah melanggar hukum pidana sampean saya pidana kan bisa ya sampean saya pidana kan bisa saya siap kalau saya saya berjanjia bapak video saya siap menerima tentangan saya hanya menjalani misi misi sampean itu bukan kepada orang Islam bukan mengkristankan orang Islam bukan umat Islam gak seperti itu orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain oh enggak kami gak maksa gak maksa ini salah satunya iya kami cuman tergantung bapaknya sama mau beli enggak saya gak beli kalau gak beli yaudah boleh saya lewat aja gak apa-apa sampean lewat terus sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami sampean harus izin sama RTRW gak se-enaknya saya sampean nyebarkan agama kristal di hadapan orang Islam paham gak maksud saya oke paham jangan sampai sebarkan kasihan sampean nanti diperkarakan sampean disini deket masjid lagi kami juga takmir masjid paham maksudnya iya iya saya minta maaf atas mungkin kesalahpahaman bukan kesalahpahaman ini kesengajaan oke siap kesengajaan sampean paling didrop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini oh iya paham saya itu ya ini sudah saya sebarkan tadi anak buah sampean itu perempuan tadi sudah saya sebarkan ke kalangan masjid ke warga sekitar ini juga saya sebarkan nanti ini iya 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 stop untuk meninjilkan orang Islam kalau mau dengan orang orang Kristen sendiri iya iya jangan dengan orang Islam oke minta maaf siapa iya iya gak apa-apa gak apa-apa iya gak apa-apa saya marah marah agak marah karena memang ini masalah sensitif ini masalah agama iya iya jangan sampai kita sesama apa ya sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini jangan jangan janganlah kita sama satu saudara kita sama-sama NKRI kita harus jaga itu ya kerukunan agama harus tetap kita jaga jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebenarnya gak perlu disampaikan oke boleh-boleh tahu bapaknya nama siapa saya Saiku 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 saja Saiku saja terima kasih sudah menjelaskan masnya siapa saya Rizal saya disini bukan untuk peraturan hanya saya menjalani apa yang saya bisa kalau pemberitahuannya seperti ini ya kami akan menyusunnya supaya saya kasihan sama-sama mas Rizal terima kasih ya oke Tuhan berkati enggak oke iya enggak oke saya agak ngedul ya silahkan tapi jangan ke warga Islam ya sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami saya minta mereka videokan dan fotokan semuanya yang orang-orang seperti sampai itu saya minta di videokan sama warga sekitar nanti kita kumpulkan warga sekitar ya saya mohon sampai sudah sebarkan aja ke tempat lain lah yang sesama agama sampai yang gitu lah jangan sampai menyebar ke sesama silahkan silahkan di hubungi timnya ya makasih ya 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 ya